Terkenal pintar sejak kecil, Rudolf Christian Karl Diesel lahir pada tanggal 18 Maret tahun 1858 di Paris, Perancis. Orang tuanya imigran yang berasal dari Jerman. Tetapi, pada tahun 1870, saat Rudolf Diesel berusia 12 tahun, keluarganya terpaksa keluar meninggalkan Paris karena kebijakan baru pemerintah Perancis saat itu. Tentang para imigran asing, saat pecah perang Perancis-Prusia, keluarga Rudolf Diesel dideportasi ke Inggris. Ibu Rudolf Diesel kemudian berinisiatif mengirimkannya untuk tinggal bersama kerabatnya di Ausberg, Jerman, dan melanjutkan pendidikannya. Dan pada tahun 1873, Rudolf Diesel menyelesaikan pendidikan dasar di puncak kelasnya. Saat usia 14 tahun, Rudolf Diesel menulis surat pada orang tuanya, isinya tentang keinginannya menjadi seorang insinyur. Ia kemudian mendaftar di Sekolah Industri Ausberg yang baru didirikan. Dua tahun kemudian, dia menerima beasiswa prestasi dari Royal Bavarian Polytechnic of Munich, yang dia terima di luar keinginan orang tuanya, yang lebih suka melihatnya mulai bekerja. Saat kuliah, Rudolf Diesel juga bekerja di sebuah pabrik dan mendapatkan banyak pengalaman dari tempatnya bekerja. Dan pada tahun 1880, Rudolf Diesel lulus dari universitasnya dan mendapatkan kehormatan sebagai mahasiswa dengan nilai akademik terbaik. Setelah itu, Rudolf Diesel mengadakan penelitian bagaimana agar penggunaan bahan bakar pada suatu mesin menjadi lebih efisien. Rudolf Diesel tahu bahwa mesin-mesin uap yang pada saat itu hanya memiliki tingkat efisiensi sebesar 10-15 persen. Rudolf Diesel kemudian merancang mesin dengan bahan bakar yang disemprotkan dalam ruang kompresi, di mana bahan bakar tersebut akan terbakar akibat panas yang timbul akibat kompresi. Rudolf Diesel juga mencoba ide tentang bahan bakar alternatif di mesin yang didesainnya. Kemudian, Rudolf Diesel mencoba menggunakan bahan bakar solar biasa, abu batu bara, sampai minyak nabati. Rudolf Diesel menemukan bahwa, bahan bakar dari minyak nabati memiliki kandungan energi yang sangat tinggi. Pada tahun 1892, Rudolf Diesel menerima hak patennya atas penemuan cara kerja mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine. Rudolf Diesel segera memulai proyek lamanya mengembangkan apa yang kemudian hari diketahui sebagai mesin diesel. Dan pada tanggal 10 Agustus tahun 1893, Rudolf Diesel pun sukses mewujudkan mimpinya yakni tercipianya mesin diesel pertama di dunia. Atas penemuannya itu, Rudolf Diesel memperoleh hak patennya yang bernomor 608845, pada tahun yang sama, terbit bukunya yang berjudul teori and construction of a rational heat engine for substitution of the steam engine and that today admitted combustion engine, melalui penerbit Springer, Berlin. Prototyp awal mesinnya dipamerkan di Pekan Raya Chicago, Amerika Serikat, dan mendapatkan sambutan yang cukup besar. Tahun 1895, Komisi Hak Paten mensahkan bahwa mesin ciptaannya bekerja dengan baik, Rudolf Diesel kemudian melakukan uji coba lanjutan. Pada awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1900, pabrik mesin pertama didirikan. Setelah itu Rudolf Diesel lebih sering sakit, dan memutuskan untuk pindah ke pemukiman yang lebih segar di Munchen. Sambil banyak beristirahat, Rudolf Diesel menerbitkan buku baru yang lebih filosofis ketimbang teknis, bukunya yang dalam bahasa Indonesia yaitu, Solidarisme, Penebusan Ekonomi Alami Rakyat. Pada tahun 1903, Rudolf Diesel memperlihatkan sikapnya secara jelas dan pandangan dasarnya sebagai seorang insinyur yang jenius, yang peduli pada masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup. Dua tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1905, mesin diesel ciptaannya mulai digunakan sebagai mesin kereta api. Dan puncaknya pada tahun 1910, ketika tampil di Pekan Raya Paris dengan rancangan pembangunan mesin diesel yang digerakkan dengan bahan bakar minyak nabati. Pada tahun 1912, ketika berpidato menerima hak patentnya tersebut, dunia mencatat pernyataannya yang paling bersejarah tentang masa depan mesin yang dijalankan dengan bahan bakar minyak nabati, yang sekarang diketahui sebagai bahan bakar biodiesel. Ini adalah pernyataannya. Pemakaian minyak nabati sebagai bahan bakar pada kita saat ini mungkin tidak ada artinya, tapi pada saatnya nanti akan dijadikan penting, sebagaimana minyak bumi dan batu bara saat sekarang. Itulah pernyataan Rudolf Diesel yang fenomenal. Dan kemudian, mesin biodiesel itu disempurnakan lagi oleh Ludwig Elsberg. Pada tanggal 29 September, Rudolf Diesel berkunjung melalui Unwerp dengan menggunakan kapal uap ses Dresden ke London untuk menemui perusahaan Consolidated Diesel Manufacturing. Singkat ceritanya Rudolf Diesel makan malam dan beristirahat di kabinnya sekitar jam 10 malam. Selanjutnya untuk dibangunkan jam 6.15 pagi. Keesokan harinya, kabinnya ditemukan kosong dan belum pernah ditiduri meskipun jam tangannya masih tinggal di situ. Topi dan jaketnya juga masih terlipat rapi di reling. Dari saat itu hingga sekarang tidak diketahui penyebab kematian seorang Rudolf Diesel. Walaupun banyak teori-teori yang beredar, tidak bisa dijadikan sumber bukti yang valid dan bisa dijadikan bahan rujukan. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Sebagai bahan koreksi, jika ada salah dalam perkataan maupun kurangnya sumber-sumber yang diambil. Saya berharap untuk berpartisipasi memberikan masukan kepada saya melalui kolom komentar yang disediakan. Terima kasih yang sudah menonton, nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, nantikan video-video saya selanjutnya.